Mengantisipasi penyebaran COVID-19, anggota Satgas TMMD di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lomongan, melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dan kantor desa. Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di saat ini adalah dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Seperti halnya yang dilakukan oleh anggota Satgas TMMD ke-109 ini. Mereka melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga, serta kantor desa dan fasilitas umum lainnya. Satu persatu rumah warga di Desa Tebluru tak luput dari penyemprotan disinfektan oleh anggota TNI ini. Menurut Kapten Mulyadi dan Ramil Solokuro mengatakan salah satu tujuan dari penyemprotan ini adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Bahkan penyemprotan tersebut akan dilakukan tiga hari sekali. Salah satunya yang dikerjakan oleh Satgas TMMD yang di Desa Tebluru di antara sekarang musimnya pandemi COVID-19 sekarang melaksanakan kegiatan penyemprotan. Penyemprotan disinfektan. Karena itu juga salah satu program dari TMMD yang ke-109 ini. Biar masyarakat di sini juga waspada tentang adanya COVID-19. Diharapkan dengan adanya penyemprotan disinfektan maka bisa mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 di Desa Tebluru dan sekitarnya. Dari lambungan tim liputan TMMD melaporkan.